hai oke langsung aja kita beber saja tanya dulu disini kita beber seperti ini oke lalu kita akan mempraktekannya seperti ini ini ada untuk kita pancet kaki di sana dan disitu itu ada disini itu untuk kaki sedangkan ya seperti tua kita praktekannya kalau sholatkan posisinya seperti ini ya kalian bisa tahu sholat ini sepertinya posisinya seperti ini dan menghadap ke barat lalu kalau kita ini ini yang saya pegang ini tempat kaki dan kalau yang atas ini untuk sujud artinya untuk kepala kita ini kita saya praktekan sujudnya posisi sujudkan seperti ini ya kalian bisa melihatnya lalu bagaimana penyebab disini kan letak untuk kepala atau sujud dan disini ada untuk kaki ya kaki oke nah ini untuk kaki disitu dan disini caranya yaitu kalian tinggal sangat udah dengan menariknya dari samping dan menekuknya ke ujung samping ke ujung samping seperti dalam video ini seperti itu nah ini adalah cara melipat sajadah dengan baik dan benar seperti itu lalu kalau sudah seperti ini apabila kebesaran tinggal lipat kembali menjadi lebih kecil seperti ini kurang kecil lagi kita lipat lagi seperti seperti ini disini masih kurang kecil kita bisa lipat lagi seperti ini ya kurang lebihnya kawan kreatif semua Oke sudah ya seperti ini sangat mudah sekali sangat udahlah pokoknya begitu sudah selesai cuma simpel sekali dan sangat bermanfaat kita coba sekali lagi ya biar anda lebih pintar dan bisa menengah kita buka dulu beber oke tarik dari ujung yang samping lalu tarik ke ujung yang samping lagi seperti ini diserut seperti itu lalu jika kurang kecil kecilkan lagi ditekuk lagi menjadi satu kurang kecil lagi kita teguk lagi menjadi satu masih kurang kecil kita teguk lagi seperti satu ya seperti itulah kurang lebihnya ya nama sangat baik sekali kita beber lagi disini saya akan mengasih tahu banyak orang yang tidak menuduh ya kotaknya aku saat saya tahu kalau banyak orang melipat sajadah itu seperti ini ini adalah melipat sajadah dengan cara yang salah sekali tidak benar dan sangat salah 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 besar mengapa dari itu nah disini itu kan letak kepala nah ini kan letak kepala dan di sebelah sini letak kaki nah apabila cara anda melipat sajadah seperti ini nah kita kalian mentoknya seperti ini kan letak nah itu kaki dan apabila seperti itu otomatis letak kepala dan letak kaki itu menempel menjadi satu dan itu tidak baik tidak baik sekali mengapa tidak baik karena ya kaki itu kita berjalan setiap hari tidak tahu atau memperjalan berlari memidak teletong atau telek lencong atau telek cicak itu tak tahu seperti lah kurangnya jadi begini saya caranya itu sepertinya kita lipat seperti itu ya nah kalian sudah tahu pastinya kita lipatnya seperti itu nah ini adalah cara melipatnya dengan benar baik dan benar dengan protokol untuk kesehatan seperti itulah sangat rapi sekali kalau seperti tadi ya kurang benar Oke langsung aja kita lanjut ke studio kesayangan kita mantap-mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati